Beberapa aplikasi rencananya akan diintegrasikan sehingga lebih efektif dan efisien. Nah terkait integrasi ini kami ada pengalaman pada saat integrasi di webnya OSS. Dimana semua perusahaan itu harus memiliki NIB berbasis resiko. Nah ternyata di setiap kementerian itu ada link ada pintu yang harus dibuka antara OSS dengan kementerian tersebut. Untuk kami penyelenggara telekomunikasi dimana kami izinnya kami dapat dari kementerian Kominfo sehingga disana OSS dari BKPM itu ada satu pintu yang harus terhubung dengan OSSnya Kominfo. Nah pada saat itu dilakukan server itu seringkali down. Pada saat down itu kita tidak bisa akses, tidak bisa lanjut dan tidak bisa kembali. Pada saat kita datang ke BKPM tidak tersolusikan juga. Ingin bertemu dengan petugas teknisnya sulit sekali. Dan kita minta tolong kepada Kominfo untuk audiensi dan memfasilitasinya. Alhamdulillah teman-teman di Kominfo itu kooperatif dan bisa membantu kami walaupun saat itu butuh waktu yang agak lama. Karena ternyata data yang sudah kita submit itu banyak yang hilang. Jadi izin yang sudah kita submit itu tidak ada di lampiran NIB kami. Padahal kami butuhkan itu untuk mengikuti persyaratan tender. Sehingga kami kebingungan waktu itu. Dan kami jelaskan ke yang mengadakan tender sulit untuk dipahami. Nah itu untuk yang rencana yang ini Pak Semi kami khawatir itu terjadi lagi. Bagaimana mengantisipasinya agar hal tersebut tidak terjadi. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Ini berkaitan dengan teknis dan kapabilitas infrastruktur ya Pak ya kurang lebih. Seperti apa Pak Sen? Jadi ini itu dalam pengintegrasi itu ada dua tahap. Tahap pertama pasti tadi API ya. API itu pasti harus semua servernya saling tersabungkan dan nyala. Nah berikutnya adalah sudah langsung di embedded, sudah microservices tuh. Jadi tidak lagi keluar dari aplikasi. Emang harus ada tahapannya ya. Saat ini kalau gak salah OSS juga sendiri sedang dilakukan pembaruan. Itu mungkin langsung masuknya tidak lagi pakai API. Jadi dia langsung dari satu lokasi servernya, aplikasinya jadi satu. Itu adalah memang next stepnya. Jadi mohon maaf kalau ada permasalahan yang dihadapi. Tapi kita responsif kok. Pasti datang kita responsif. Oke tapi in the future agar tidak terulang lagi seperti apa Pak? Nah jadi itu tadi memang. Jadi itu desainnya karena tadi kalau tadi kan satu ini katakan kalau tadi OSS itu kan untuk bisnis ya. Nah dia harus disokong sama semua kementerian lembaga yang mana masih ada. Masih ada apa namanya requirement-requirement yang harus dipenuhi. Untuk itu yang ada masih ada di sektor. Nah ini memang ada ketersambungan karena masih sistemnya ini tetap jalan, ini tetap jalan, sana jalan disambungkan. Kedepannya begitu transaksinya sudah meningkat sudah harusnya di developnya jadi satu aplikasi. Itu solusinya yang kita, yang kayaknya yang sembilan layanan ini akan dilakukan demikian. Jadi memang mengantisipasi. Biasanya karena kalau traffic tinggi pasti sudah networknya jadi masalahnya. Oke tapi sejauh ini artinya nanti ketika digabungkan memang sudah siap ya Pak? Ya itu makanya kalau mau digabungkan itu pertama yang digabungkan itu sudah harus sama-sama pada statusnya sama nih. Runningnya well nih. Baru kita bisa gabungkan. Kalau runningnya katakan mamanya punya kesehatan satu sehat, dia harus nyambung ke tempat lain tapi yang lainnya belum siap. Kasian mereka. Nah ini harus disama saat yang tadi saya katakan. Spacenya harus sama. Nah setelah sama semua baru kita integrasikan. Nah integrasi itu ada satu hal tapi nanti nextnya itu bisa jadi satu aplikasi tunggal. Yang semuanya sudah di dalamnya. Oke baik terima kasih Pak Sam dan terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Kita buka satu pertanyaan terakhir. Untuk satu penanyaan terakhir silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang perkenalkan nama saya Raka Bisono. Saya dari PT Falah Inovasi Teknologi yang bergerak di bidang virtual reality training system. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Bapak Agus mengenai transformasi digital di Kementerian Kesehatan. Yang dimana saya mau bertanya mengenai transformasi digital di Kementerian Kesehatan. Apakah ada kemungkinan untuk penggunaan virtual reality ataupun augmented reality? Dan jika ada, dimana penerapannya Pak? Terima kasih. Baik silahkan. Baik terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik dan memang menjadi tren juga selain AI dan juga yang lainnya seperti itu ya. Jadi di dalam kesehatan ini hal yang sangat penting gitu ya. Karena pertama adalah kita juga kekurangan sumber daya ahli gitu ya. Untuk terkait dengan bagaimana melakukan operasi ataupun hal lain sebagainya gitu. Dan ini bisa dilakukan dengan augmented reality tadi dan juga pembelajaran yang sifatnya virtual gitu. Jadi ini hal yang menurut saya bagus untuk nanti ke depan kita bisa kolaborasikan gitu. Dan yang kedua memang dari sisi transformasi digital kita saat ini memang masih dalam level yang kita melakukan standarisasi terkait dengan interoperabilitas data kesehatan antar fasilitas kesehatan yang ada di nasional seperti itu. Dan ini merupakan step atau langkah awal yang memang kita ingin lakukan supaya ke depan terkait dengan penggunaan data-data ini bisa optimal. Termasuk dalam penggunaan big data maupun dari AI-nya sendiri gitu. Dan ini juga kita coba dengan beberapa analisis-analisis yang sudah kita lakukan dengan machine learning scout ini. Beberapa sudah menggambarkan beberapa hal-hal yang sifatnya dulu dilakukan harus dengan survei yang panjang. Itu bisa kita dapatkan dengan cara yang cukup singkat dan juga dengan metodologi yang cukup valid seperti itu. Jadi menurut saya ke depan kita tidak bisa menghindarkan terkait dengan kemungkinan inovasi-inovasi ini. Dan tentunya harus terlalu terbuka untuk proses ini. Dan ketiga mungkin kita perlu mencari use case yang pas gitu karena tentunya dalam sektor kesehatan kita tidak bisa langsung menerapkan langsung kepada semua hal ya. Tapi perlu ada semacam tes ataupun terkait dengan keselamatan dan sebagainya yang harus dipertimbangkan. Dan ini kita juga membuat yang namanya regulator sandbox di sana. Jadi setelahnya moment regulator sandbox mungkin saya akan menjadi satu hal yang penting untuk diikuti seperti itu. Karena terkait kesehatan ini cukup regulated seperti itu, highly regulated sehingga terkait dengan proses dari regulator sandbox ini menjadi satu hal yang harapan kami menjadi solusi untuk semua inovasi-inovasi kesehatan ke depan. Mungkin demikian. Oke baik, terima kasih Pak Agus dan terima kasih untuk pertanyaannya. Baik Bapak-Ibu kita berikan apresiasi tentunya yang luar biasa untuk narasumber kita hari ini. Namun sebelum menutup sesi diskusi mungkin saya akan bertanya singkat ya masing-masing begitu berkaitan dengan optimisme dan langkah ataupun juga keywords ya untuk transformasi digital. Mungkin masing-masing tiga kata begitu untuk menggabarkan seperti apa optimisme kita akan transformasi digital. Dari Pak Semi dulu boleh Bapak. Pertama harus optimis, ini kan sudah point no return ini, sudah jalan kita. Jadi memang harus optimis dan justru mana harus di akselerasi. Ini optimis dan justru di akselerasi. Karena tadi ini bukan suatu keinginan, misalnya kesehatan yang harus dilakukan. Yang bisa kita lakukan adalah mempercepat dan merapikan itu. There's no way back ya Pak ya. Jadi harus dijalankan dan tadi akselerasi ya semakin cepat semakin baik begitu ya Pak. Kemudian dari Budini seperti apa? Ya tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Sam tadi adalah menyeragamkan gitu. Kalau istilah kami adalah menstandarkan. Jadi kunci dari percepatan transformasi digital itu adalah bagaimana kita bisa menyeragamkan semua aplikasi-aplikasi ini. Sehingga ketika kita mau mengintegrasikan ini platformnya jalan. Nah oleh karena itu keywordnya adalah keseragaman. Dan yang pasti yang didorong dari adanya GovTech ini adalah transparansi. Jadi masyarakat kita ajak untuk berikut berkontribusi memutuskan suatu hal yang akan berefek ke dirinya sendiri gitu. Jadi kebijakan yang akan dibangun itu adalah berdasarkan data yang memang berasal dari masyarakat sendiri dan diberikan untuk masyarakat sendiri. Jadi citizen centric itu bukan semata-mata kita saja yang propose tapi masyarakat juga akan menjadi penjaga gawangnya. Supaya aplikasi ini akan terus, platform GovTech ini akan terus berkembang, berjalan dan belajar. Supaya akhirnya menjadi memberikan suatu platform yang bisa memberikan layanan publik yang handal, tepat sasaran, efisien, efektif dan mudah diakses. Oke jadi konsepnya memang sekarang sudah sirkuler begitu ya Bu ya seperti apa ini berputar konsepnya begitu dan tentunya semua pihak yang akan merasakan keuntungan yang kedepannya. Terima kasih Ibu Dini dan terakhir Pak Gus seperti apa? Kalau dari saya mungkin pertama adalah saya mengutip dari Pak Semi tadi harus mengerti why-nya artinya kita harus memahamkan terlebih dahulu gitu ya. Terkait tujuan dan juga apa yang memberikan benefit mereka ke depan seperti itu. Itu yang penting gitu tapi yang gak kalah penting adalah bagaimana kita harus konsisten. Dalam bahasa kami biasanya harus passion and persistent gitu sering gitu. Jadi transformasi ini gak bisa dalam waktu dekat seperti itu, itu perjalanan panjang. Tapi sangat kuncinya adalah bagaimana kita bisa konsisten terhadap transformasi tersebut dan juga apa ya tidak teralih gitu. Terkait visi kedepannya itu tidak belok-belok seperti itu, maju dan terus konsisten dengan apa yang sudah kita lakukan.